Intro Pemirsa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak R. Petra Kali Jodoh akan diresmikan hari ini Berbagai sarana anak dan remaja termasuk skatepark Menjadi pusat hiburan baru yang menyehatkan bagi warga Jakarta Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Kijia Netania dan jurukamera saya Kutub Serta pilot drone Rizky Andrianto Kijia, apasajakah penambahan sarana atau fasilitas baru Di R. Petra Kali Jodoh jelang peresmian hari ini? Tidak ada penambahan khusus terkait dengan peresmian hari ini Tetapi dengan adanya fasilitas yang sudah ada Ini tentu sudah sangat menarik bagi masyarakat Saya akan ajak Anda berkeliling Tentu tidak akan seluas 3,5 hektare dari Taman Kali Jodoh ini Tetapi beberapa spot menarik Salah satunya adalah di belakang saya Di sana adalah dinding mural Ini baru saja awal Februari Mulai dilukis oleh sekitar ada 12 pelukis graffiti Atau bomber Dan mereka akan melukis dinding seluas 8x24 meter persegi Dan ini tentunya sesuatu yang baru bagi masyarakat Karena biasanya orang melukis graffiti Sembunyi-sembunyi Tetapi saat ini pelukisan graffiti diekspos Dan masyarakat tentu sangat senang untuk melihat Pengeksposan atau pelukisan dari graffiti tersebut Dan di belakang saya ini adalah ruang publik terbuka Atau ruang serbaguna Dan di sini seperti yang terlihat di belakang Di layar Anda Sudah disiapkan sejumlah kursi-kursi Dan saat ini sedang melakukan check sound Ini adalah persiapan untuk menyambut nanti pukul 4 sore Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta Akan meresmikan gedung atau seluruh taman Atau RPTRA dan RTH kali jodoh Yang ada di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat Memang sebelumnya peresmian ini sempat tertunda Akibat Ahok sempat menyatakan bahwa akan meresmikan sesudah pilkada saja Dan selain gedung sebaguna ini Di belakangnya ada musola dan toilet Musola dan toilet itu tadi saya sempat masuk ke dalam Di sana berbeda dengan musola dan toilet biasa Karena dilengkapi dengan toilet yang dilengkapi dengan air conditioner Dan tentu itu hal yang baru dan cukup mewah bagi masyarakat Dan di belakang saya merupakan salah satu tempat yang saat ini juga menjadi pusat daya tarik Dari RPTRA atau RTH kali jodoh ini yaitu Skate Park Dan Skate Park yang ada di sini dilengkapi juga dengan pumping track untuk sepeda Ini walaupun diklaim berskala internasional Tetapi Skate Park dan pumping track ini dapat juga digunakan bagi para pemula untuk berolahraga Dan tentu ini sesuatu yang juga baru dan sangat menarik bagi masyarakat Karena mereka bisa bermain skateboard kemudian sepeda Dan juga ini tidak pernah sepi dari masyarakat Sejak tadi pagi kami datang Ada banyak anak-anak muda yang datang untuk melihat Skate Park Atau bermain di Skate Park dan di pumping track sepeda yang ada di belakang saya ini Elisa Ya, Kezia apa tanggapan warga terkait dengan fasilitas di RPTRA kali jodoh ini? Ya Elisa tentu setelah tadi saya datang lebih pagi kemudian bertanya-tanya dengan beberapa anak muda Kemudian orang dewasa Skate Park kemudian berfoto-foto di dinding mural Tetapi juga banyak orang dewasa yang tadi jalan di jalan Skate Park ini Mereka mengaku sangat senang dan puas dengan perubahan kali jodoh Kali jodoh yang dulunya merupakan tempat yang tabu Sekarang menjadi tempat yang justru menjadi tempat kumpul dan daya tarik bagi masyarakat Bahkan tadi kami juga sempat berbincang dengan orang tua Yang dia mengatakan bahwa mengetahui asal-usul dari kali jodoh Dia mengatakan dulu kali jodoh ini di kali angke yang ada di sebelah kali jodoh Merupakan tempat di mana muda-mudi bertemu kemudian mencari jodoh mereka Dan tadi orang tua tersebut mengatakan bukannya tidak mungkin dengan kondisi kali jodoh yang seperti ini Nanti masyarakat juga dapat bertemu dengan jodoh mereka di kali jodoh ini